Terima kasih. 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 Pusing-pusing, mikirin belanja bulanan, bener nggak? Bisa dicicill! Pilih beras, 50 ribu! Iya, iya, iya! Ini baru wangkanya, Pak. Ini banyak sekali. Itu sih belum seberapa lah. Kalau sampai Bapak berani keluarin izin tertulis pembebasan lahan itu, duitnya lebih banyak, Pak. Tapi, Ran, lahan yang kamu minta itu, itu daerah penghijauan dan juga rumah penduduk. Loh, semuanya tergantung Pak Lurahnya, dong. Kalau Bapak berani, rakyat juga ngikutin, Pak. Takut mereka. Ingat Pak Lurah ganteng, duitnya banyak. Emangnya, Pak Lurah mau jadi Lurah miskin terus? Ranti hebat ya, Mas. Baru sebentar buka toko klontong, eh usahanya udah maju. Banyak loh pelanggannya dia. Tapi Ibu bersyukur banget. Warga di sini sepertinya udah bisa nerima ranti lagi ya. Ya, Alhamdulillah deh kalau gitu. Ranti juga keliatannya udah berubah jadi orang yang lebih baik loh, Mas. Ah, bagus loh kalau kayak gitu. Halo. Aduh, si ganteng tegas banget sih. Iya, Pak. Ada apa ya, Pak? Eh, lagi ada kinan ya sebelah kamu. Betul, Pak. Ternyata si ganteng ini isti juga ya. Ikatan suami takut istri. Aku cuma mau bilang terima kasih sama kamu. Karena kamu lahan hijau dan pemukiman warga sekarang sudah dikusur. Maksudnya, Pak? Aku nggak akan lupa dong sama janji aku ketahuan. Aku akan kasih kamu bagian yang lebih besar. Kalau gitu kita ketemuan di kantor aja, Pak. Eh, emangnya kamu mau ketahuan terima kasus suap? Gak kan. Malam ini aku tunggu kamu jam 8 di Hotel Mawan. Ada apa, Mas? Kayaknya serius banget. Aku baru dapet telepon katanya ada rapat seluruh lurah-lurah di Jakarta. Rapatnya di Puncak. Ya, nginep dong. Ya, sepertinya begitu. Ya udah. Ibu siapin ya baju-baju, Mas, di sana. Iya, Pak. Ini banyak sekali, Ranti. Aku nggak pernah bohongkan sama kamu. Apa? Kamu foto dulu dong? Dapet 200 juta loh itu. Ayo dong, foto. Senyum dong. Satu, dua, tiga. Oke. Bagus. Kamu tahu kan? Aku dari dulu mana pernah bohong sama kamu. Aku nggak pernah bohong. Kamu. Termasuk waktu aku bilang aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Dari dulu sampai sekarang, sayang aku nggak pernah berkurang sedikit pun juga. Aku tahu. Kamu juga masih sayang kan sama aku? Kamu. Kamu tenang aja. Masalah Kinan sudah aku maafkan. Aku nggak minta apa-apa dari kamu. Aku cuma mau kamu jawab. Kamu tuh sebenarnya masih sayang. Kau boleh jujur. Aku masih sayang sama kamu. Sabarin sayang ya. Tenang ya. Tahan dulu sebentar. Nggak ada ayah soalnya. Lurah. Mau kemana, Bu? Ini nganter si Bima ke dokter. Panas badannya sakit. Pak lurahnya kemana? Kok nggak nganterin, Bu? Bapak kan lagi rapat nginep di puncak. Rapat apa, Bu? Setahu saya kemarin sudah ada rapat lurah sekecamatan, Bu. Dan lagi-lagi juga tidak mungkin diadakan di puncak, Bu. Barangkali ada undangan dari kecamatan, Bu. Ya, saya tidak tahu juga deh, Bu. Oke, Bu. Kalau begitu saya nantar ke dokter aja, Bu. Boleh, makasih ya. Wah kacau. Kalau Kinan tahu, bisa bahaya ini. Aku harus pergi. Eh! Kau pulang sih? Tadi kamu bilangnya apa sama Kinan? Kamu ke puncak kan? Kalau kamu pulang cepat, ya ketahuan lah. Mendingan santai aja dulu di sini sama aku. Lupa belum foto buat kenang-kenangan. Foto dulu ya. Oke. Foto ya. Satu. Dua. Tiga. 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 Kenyang dah kita habis makan. Eh, 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 eh. Ton. Untuknya Pak Lurah. Masa iya sih, Kang? Tapi kok mesra banget ya, Kang? Iya, sih. Tapi iya beneran untuk Pak Lurah tuh. Tapi kenapa dia sama perempuan lain ya? Atau jangan-jangan mungkin itu Bu Lurah kali. Udah ah. Bukan kali, Kang? Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang. Itu Pak Lurah. Pak Lurahnya kemana, Bu? Oh, Pak Lurah lagi rapat di puncak. Wah, ha, 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 ha. Agak dah. Emang kenapa, Pak? Tadi itu aku lihat orang mirip banget sama Pak Lurah. Lagi keluar hotel sama perempuan lain. Berarti itu bukan, mirip doang ya. Jadi kamu udah gak percaya lagi sama aku? Loh, kok kamu jadi marah sih, Mas? Aku kan cuma nanya, kenapa orang-orang pelurahan satupun gak ada yang tahu kalau kamu rapat di puncak. Jadi, kamu curiga? Deah kamu, Mas. Aku ini kan cuma nanya, kalau memang kamu rapat di puncak ya gak ada masalah. Aku khawatir. Ya, ah udah. Pusing ngomong-ngomong kamu. Mas, bukan apa-apa. Ah, soalnya Pak Firman tadi bilang katanya lihat Mas keluar dari hotel sama perempuan. Hei, kalau kamu sudah tidak percaya lagi sama aku, aku bisa mencerahkan kamu ke mas saja. Mas! Astaga, Allah sih. Ada apa ini? Kok ramai sekali, Pak? Aduh, pelurah. Mendingan lihat aja deh. Di situ ada pengumahnya. Kenan, sebentar lagi kamu akan merasakan kehancuran seperti apa yang aku kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Apa? Surat penangkapan? Pak Himawan telah melakukan tindakan korupsi atas rumah dan daerah hijau. Kami sarankan secepatnya Ibu harus mengosongkan isi rumah ini sekarang juga. Ya Allah, Pak. Suami saya saja belum pulang. Saya saja masih cari-cari suami saya di mana. Mohon maaf. Rumah ini akan kami sita. Di sita? Pak, rumah ini ada sebelum suami saya jadi hingga. Kami hanya menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ibu, kami beri waktu secepatnya untuk mengosongkan rumah ini. Kalau gitu, saya permisi. Astaghfirullahaladzim, Mas Temawat! Kerja kamu hebat, Ton. Luar biasa. Selanjutnya apa, Bu? Kamu cari Himawan. Jangan sampai dia kabur terlalu jauh. Oke, Bu. Saya permisi dulu. Himawan, Himawan. Kamu pikir kamu bisa kabur dari aku? Kamu harus jatuh ke dalam bulu kamu. Supaya Kinan hancur sehancur-hancurnya. Dan supaya dia tahu rasanya kehilangan orang yang paling dia sayang. Ayo, sayang. Bu, gimana kan tuh? Kita istirahat di sana, ya? Ayo. Bima, kita tidur di sini, Bu. Bima takut. Yang penting kita gak ke hujanan, ya sayang, ya? Bima mau ke rumah kakek. Iya, besok kita ke rumah kakek ya, sayang ya. Sekarang Bima tidur dulu. Ya Allah Berikanlah hambamu ini kekuatan Lindungilah suami hamba Mas Himawan Apabila dia memang bersalah Beritahu apa yang salah itu adalah salah Dan apa yang benar adalah benar Rabbana atina fidun ya hasanah Wafil ahirot ya hasanah Tawakina azabanat Amin Ranti Ya ampun Kinan Kok bisa jadi kayak gini sih Aku gak tau Ranti Aku ini dosa apa Sampai dihukum Allah Sampai seperti ini Sudah Sekarang Kamu ajak anak kamu keluar dari bubuk ini Oke Katanya kita ngasih mau kafe Tadi kan aku sudah bilang Kamu ajak anak kamu Kamu tinggal di rumah aku aja Dan aku juga ngerti Kamu pasti butuh uang buat kamu dan anak kamu Makanya aku udah pikirin Kamu bisa kerja di toko aku Oke Kamu serius Ranti Alhamdulillah Ya Allah Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Bululah Sama Kinan mau kemana Mulai hari ini Kinan bakal tinggal di rumah saya Yang namanya juga sahabat dari kecil ya Kalau dia susah Saya juga ikutan susah Ya Allah Semoga Allah membalas semua kebaikan Bululah ya Amin Yaudah saya pulang dulu ya Mari Ya Ya Jangan salakan kami Kalau sampai ada jatuh korban Kami semua siap mati dimintana kelahiran kami Ya Ngerti lo Ya Jangan coba Teman-teman Serang Bapak ini siapa ya Kami jadi pihak developer Siap beratakan tempat ini Ini surat perintahnya Saya lihat suratmu Surat ini tidak sah Setiap penggusuran Harus ada surat izin langsung dari gubernur Ini sama aja seperti tanda kriminal Dan Bapak bisa dikenjarakan Sekali lagi Bapak maju merusak kampung kami Saya pilih anak Ini untuk anak-anak yatim Dan warga yang kurang mampu disini Alhamdulillah Ya Alhamdulillah lah Bu Ini kan hasilnya dari toko klontong Yang belikan ibu-ibu juga Semoga Allah membalas kebaikan Bu Ranti Dengan berlipat ganda Amin Amin Ya rencananya sih ke depan Saya mau buat bimbingan belajar Untuk anak-anak yang tidak mampu Supaya anak-anak kita makin pintar disini Uh Ranti itu memang baik banget Dia itu bener-bener mikirin warganya Ibu-ibu Kalau saja kita punya pemimpin sebaik Bu Ranti Ibu-ibu Saya jadi punya ide Gimana kalau misalkan Ranti ini Kita angkat jadi Bu Lurah Kita ngomong sama camat Ya iya Kita yang sekarang itu kan pejabat sementara Benar ya Tuh Ranti jadi Bu Lurah Ayo aja ya Ayo aja ya Ayo aja ya Kita Allah ya Wah cocok sekali Makasih makasih Pak Ternyata jadi lurah itu modalnya gak usah banyak pak Sekarang waktunya ngeruk uang yang banyak Iya gak? Iya pak gini Sekarang kan saya sudah jadi lurah nih Bapak gak perlu takut nih Tuh lahan itu sebentar lagi disamaratain sama tanah Warga udah kasih imbalan yang minim aja lah Seminim-minimnya Penting kita dapet uangnya yang banyak Iya gak? Kalau ada warga nih yang lawan Gak usah takut Bikbas aja Roti, jus, garam, sama samponya ada semua ya bu ya? Iya Sama-sama makasih ya bu Gimana Rin? Lumayan Ran, banyak yang beli Ronti, ronti Gue udah jadi bulurah Lu panggil gue bulurah dong? Iya bulurah Gini ya Pokoknya mulai hari ini Gak boleh ada yang ngutang di warung gue Kalau gak ada yang mampu bayar Lu bungain lah 25% Kalau masih belum bayar juga Lu tagih Tagingnya paksa Kasarin aja gak apa-apa Ya? Tapi Ran Gulurah Iya bu Iya bu Masya Allah Masya Allah Bima Kamu kenapa? Masya aku tepuk Ya Allah Lu dan kamu panas banget Kita ke dokter ya Bima Eh? Lu gak liat sekarang udah jam berapa? Masih tidur aja lu Bukan tidur bulurah Ini Bima sakit Terus Kalau anak lu sakit Gue kesian Iya Terus lu gak kerja gitu Kerja lu Lu gak liat cucian lu numpung Tapi Bima Saya izin urusin Bima dulu ya Terus rumah gue gimana Nggak ngelurusin Dengar ya Kinan Gak ada yang gratis di dunia ini Kinan Lu cuma numpang Kerja dong Cucian baju gue Cuci Buat Dengar aja anaknya Bu Itu Eh Eh Lu tuh lupa aja Lu tuh babu gue Babu dimana-mana Babu tidur Langsung kerja Cuci Ngempel Dikinnya seaman buat gue Nonggang-nonggang kaki Siapa lu? Maaf Bu Saya pasti kerjain semua Sampai sekarang saya perlu ke puskesmas Bima sakit Lu pikir gue peduli sama Bima Iya? Ingat lu ngomong sama siapa nih? Lu ngomong sama bulurah Staff di kantor gue aja Nggak ada yang berani sama gue Apalagi babu tel Kerjain buruan Pokoknya gue gak peduli ya Sarapan sekarang juga Bu Astagfirullahaladzim Kinan Iya bu Lu dari tadi ngapain sih? Nyuci kan? Lu dari tadi nyuci belum kelar-kelar Nih Lu liat Lu liat Ada makanan gak? Ada makanan gak? Dari tadi kan gue bilang buat sarapan Maaf Bu Ini nyuci-nya sebentar lagi selesai kok Nanti saya buatkan nasi goreng ya Ini buat ganjol Udah saya buatkan kopi Panas gak? Hah? Dingin kan? Lu pikir gue mau apa kopi dingin? Buatin gue sarapan sekarang Maaf Bu Bu Lurah Kalau boleh Nanti saya izin ke puskesmas ya Nggak usah ke puskesmas Rencananya kantor pusat akan menurunkan dana secepatnya Supaya kantor ini cepat direnovasi Itu anggaran yang diajukan Saya rasa 550 juta sudah cukup Saya rasa sih kurang ya Kurang? Kita tuh kalau meminta dana Minimal 1M Pak Pemerintah pusat tuh dananya banyak Haki Bapak gak mau apa Kalau kantor kekurangan dibangun sederhana? Bener sih Bu Bapak tolong buat anggaran ulang Nanti Kasih lagi Ke saya Minimal 2,5M lah Apa budgetnya gak kegedehan Bu? Ya enggak lah Baiklah Akan kami revisi lagi 2,5M Biaya bangunannya paling cuma 550 juta Yang 2M Masukan bumbu? Saya denger Tokonya ibu Ramai ya Ada apa ya? Katanya sih Tokonya belum buka Saya berusia dulu Oke Makasih ya Pak Ini pasti sekina nih Pasti anaknya sakit lagi Puskesmas lagi Puskesmas lagi Saya minta tolong Puskesmas ditutup sekarang juga ya Bu Udah ibu gak usah banyak tanya Nanti saya jelasin Pokoknya Puskesmas harus tutup Sekarang ya Bu ya Oke Makasih Permisi Iya Bu Anak saya sakit Mau periksa ke dokter ada kan? Maaf Bu Sudah tutup Apa? Puskesmas Tutup Ini perintah dari Bu Lura Astagfirullahaladzim Kenapa apa sih Bu? Biasanya sih Mau ada inspeksi Medadak Permisi Bu Tenang Tenang Kenapa rasa menjadi burunya? Enak ya? Aku bisa membersihkan nama kamu Dan aku jamin Kamu gak akan masuk penjara Kenapa sih? Kenapa kamu melakukan ini? Aku cinta sama kamu Kamu tau kan? Dari awal sampai sekarang Aku gak pernah berhenti sayang sama kamu ya Aku akan lakuin apapun juga Termasuk rebut kamu dari kinan Aku gak nyangke Ternyata kamu Terserah kamu Kamu mau milih untuk terima aku Dan bebas dari penjara Atau kamu mau menolak aku dan Ya masuk penjara pastinya ya Gimana? Gimana? Dimasuk penjara itu gak enak Selon Aku yakin kamu masih cinta sama aku Dan aku yakin Kamu cukup pintar buat buat keputusan Saya kebetulan lewat pak Dan saya curiga sama perempuan ini Soalnya Masih siang seperti ini Warungnya sudah tutup Hidayah yang akan berkejauh Hidayah yang akan berkejauh 12.000 Zфф Mimha Mimha Halo other Yang rien Terima Ilima uous teman tipping Bimam, Bimam! Bimam... Anakku... Namanya kajis lura? Nah, insya Allah lah. Namanya juga niat baik, kan? Doain aja ya, Bu. Iya, ibu-ibu. Kita berdoa ya untuk ibu lura kita yang baik hati. Semoga ibadahnya lancar dan pulangnya menjadi haji yang mabrur. Makasih ya. Assalamualaikum. Eh, gue Ranti. Iya, ibu lura. Eh, Nat, lu tutup tokonya sekarang juga ya? Loh, ini kan masih siang, Bu. Takutnya masih ada yang mau beli. Toko-toko gue, terserah dong, gue mau nyuruh apa. Iya, iya, baik, Bu. Gini, sekalian lu bawa beras 5 liter, minyak, kopi, susu, gula, pokoknya semua keperluan rumah tangga ya. Itu buat di rumah ibu? Gila banget rumah gue! Masa rumah lo? Bukan udah gak punya rumah. Bukan gitu, Bu. Masalahnya kemarin kita baru stok barang di rumah. Banyak juga yang belum terpakai. Tanya-tanya terus ya. Pokoknya tutup tokonya sekarang! Baik-baik. Eh, kamu maling ya? Bukan, Pak. Saya pegawai di sini kok. Ini kan masih siang. Belum waktunya tutup kan? Barang-barang sebanyak ini mau dibawa kemana? Kamu pasti maling. Iya kan? Ayo ngak, Bu. Eh, ada apa-apaan sih nih? Saya kebetulan lewat, Pak. Dan saya curiga sama perempuan ini. Soalnya, masih siang seperti ini, barunya sudah tutup. Terus, dia bawa barang-barang yang sebanyak ini nih. Ya saya curiga kan kalau dia maling. Elah, dia masih kinan, karyawanya belurah. Tahu, sehuzon aja ya. Udah begini aja, Pak. Biar semuanya jelas, coba Bapak telpon Bulura. Bener nggak dia minta barang-barang ini? Iya, coba lu telpon deh ya. Ya, coba telpon lu deh. Halo? Halo? Ibu Lura? Maaf, ini teh Anton, Bu. Oh iya, Pak Anton. Ada yang bisa saya bantu? Mau nanya, kebetulan kan tadi lewat sini. Tokonya ibu. Kok kinan nutup sesiang-siang ini ya, Bu? Apa benar Ibu Lura yang menyuruh? Tunggah, Pak. Saya nggak pernah melintah apa-apa. Kinan kenapa ya, Pak ya? Apa... Jangan-jangan. Aduh, pernyataan Bapak ini bener ya? Kamu yang bohong kinan. Kamu yang mau mencuri ya? Udah yuk, bawa aja kan itu. Oh, oh, oh. Ibu Lura yang suruh, Pak. Gini, Pak. Kau ya, Pak. Kau ya, Pak. Kau ya, Pak. Kau itu udah jadi main? Kau ya, Pak. Wacut! Bulura itu orang yang baik, Kinan. Lo malah nyolong tokonya. Apa itu? Apa, Pak? Demi Allah saya bukan malah. Ada apa nih? Ada apa? Ada apa? Dia ini yang nyolongin tokonya ibu Lura. Orang yang udah nolong. Orang yang udah ngaturkan dia! Saya yang melihat, saya yang melihat. Bapak! 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 Ini bukunya! Ada apa ini? Ibu, 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 ibu. Tolong dijelasin pada mereka kalau ibu yang menyuruh saya, bu. Takfidu walazim. Kinan, kamu tega banget ya fitnah saya. Ibu. Lo masih bisa ngomong gitu, Kinan. Udah lu colong tokonya. Sekarang lu fitnah ibu lurah. Ya, ibu, ibu. Eh, Bapak-bapak, ibu, ibu. Teganya-teganya dia memfitnah ibu lurah kita yang baik hati ini. Takfidu walazim. Sekarang kita bawa dia ke ketua polisi aja, bu. Jangan! 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 Gini, saya sudah maafin dia. Saya sudah ikhlas. Kita nggak usah memperpanjang masalah ini ya. Tapi dia udah ngelakuin kejahatan, bu. Ya, saya tahu. Tapi saya sudah ikhlas. Saya sudah ridho. Ya, mudah-mudahan aja. Ini semua jadi ada pelajarannya buat kita ya, Pak. Astagfirullahaladzim, Bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu lurah kita ini emang baik hati sekali orangnya ya. Saudara-saudara semua. Mari kita dewakan ibu lurah kita yang baik hati ini. Semoga selalu mendapat berkah panjang umur. Amin. Dan juga segera dikabulkan keinginan belia untuk naik haji. Amin. Ya Allah. Ya sudah. Sebaiknya kalian bubar saja. Biar nanti urusan Kinan saya yang hadapi. iya, Bu lurah. Sudah cabut! Kawas lo. Hei maling. Bu! Bu! Ya sudah, sekarang kamu akan nangis. Bu, 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 bu. Bu, bu, bu. Bu, bu. Bu, bu... Bu, bu. Bu, bu, bu. Bu, bu. Bu, bu, bu. Bu, bu. Bu, bu. Bu, bu. Ranti, kenapa kamu tega melakukan ini semua sama aku, Ranti? Aku salah apa sama kamu, Ranti? Aku selalu berusaha buat berbaik-baik sama kamu, Ranti. Kita akan bersahabat dari kecil. Sahabat itu gak akan ngerebut pacar sahabatnya sendiri. Ranti aku gak pernah ngerebut pacar kamu. Sebelum Himawan nikah sama lu, dia tuh pacarannya sama gue. Gue udah kasih semuanya, termasuk ke gadisan gue. Dia milik kawinnya sama lu kan, ninggalin gue. Lu pikir gue gak sakit hati apa? Sekarang gue bakal hancurin hidup lu. Dan ingat satu lagi, gue bakal buat Himawan jadi milik gue. Ingat ya, ngerti kan? Ya Allah, berikanlah petunjukmu bagi hambamu ini, ya Allah. Hamba tidak tahu apa yang harus hamba berbuat. Ya Allah. Ya Allah. Terima kasih. 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 Saya juga enggak tahu, Pak. Tolong jelaskan pada kami tentang kejadian semangat. Pak Herman, siap dan saya mau mengantarisi saya, Pak. Siap, siap dan... Gitan, siap dan... Masya Allah, Gitan, kenapa jadi gini, Nan? Ada apa, Nan? Aku gak bersalah, Sandra. Aku bukan orang jahat. Saya gak bersalah. Kamu aman, kamu aman di sini. Kamu aman di sini. Polisi gak bisa tahan kamu tanpa barang bukti. Ya, Ranti itu benar-benar... Aku tuh gak salah. Aku tuh gak salah. Yang salah itu Ranti. Dia yang jahat. Udah deh, gini aja deh. Pokoknya... Pokoknya... Di atas... Ada tempat tinggal untuk kamu. Dan mulai besok... Kamu bisa mulai bekerja di kantor travel untuk aku ya. Nanti... Kalau kamu sudah benar-benar tenang... Bulan haji aku akan ajak kamu naik haji bareng aku. Ya. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih, Sen. Kinan mau naik haji. Iya, Bu. Kinan tuh sekarang lagi di penjara. Orang berkasnya udah masuk kok ke kejaksaan. Bentar lagi dia pasti dipenjarakan. Enggak, Bu. Kinan sekarang hidupnya udah senang. Dan dia kerja di travel. Ini alamat travelnya. Permisi, Bu. Oh, oke. Sandra yang jadi penyelamat kini. Dia pikir gampang keluar dari cengkeraman aku. Masih mau, Pak. Kinan. Mas. Kemana aja selama ini? Aku harus kabur, Kinan. Polisi cari-cari aku. Aku gak mau di penjara. Mas. Ada yang Mas perlu tahu. Apa? Dima. Ah, udah, udah. Ceritain nanti aja. Sepulang kamu kerja, kamu ikut aku ya. Mana? Udah kamu ikut aja. Tolong! Tolong! Hidayanya kamu pernah jauh. Hidayanya kamu pernah jauh. Hidayanya kamu pernah jauh. Mupaya pencari pemberokan yang sepuluh. Jauh dari tetangga. Mas. Sebenernya ada yang... Harus aku kasih tahu ke Mas. Soal apa? Soal bimah, Mas. Kenapa bimah? Bimah? Bimah udah tak ada. Bimah. Maafin aku ya, Mas. Aku gak bisa jaga bimah. Sudahlah, Inan. Urusan nyawa. Itu urusan Tuhan. Inan, Mas. Tapi aku sih, ibunya. Sabar. Kita harus di kelas. Ini cukup dramanya. Udah beres dramanya. Gantik. Kinan. Kamu pikir bakal gampang pas dari cengkraman aku? Gak akan semudah itu. Sebelum aku lihat kamu benar-benar menderita. Kalau perlu kamu mati sekalian deh ya. Aku gak akan lepasin kamu. Silahkan kamu kabur kemana pun juga. Aku pasti denguin kamu. Mas. Mas. Eh, Kinan. Aku punya kejutan satu lagi buat kamu. Aku tahu dimana pantasnya kamu buat tinggal. Ikut aku yuk. Mas. Udah ikut! Mas! Apa-apa sih ini nanti? Aku nanti. Apa sih? Ya Allah. Ya Allah. Tolong! 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 Tuh, gue bantuin tuh ngeceritnya. Ya Allah. Lu mau teriak sekenceng apapun gak kan? Denger di sini. Nanti! Nanti! Ampun! Nanti! Tolong aku udah gak kuat lagi! Nanti! Tolong aku nanti aku udah gak kuat lagi! Waktu dulu gue diarah sekampung. Lu kesian gak sama gue! Lu nolongin gue gak? Enggak kan? Lu tuh yang jahat ya? Lu tuh gak pernah seneng ngeliat gue seneng. Makanya lu rebut imbawan dari gue kan? Iya kan? Sekarang gue mau naik kaji. Lu ikut ikutan mau naik kaji. Oke. Mas. Eh! Mas. Jangan pegang-pegang! Mas! Udah kue! Ayah. Aku udah buatin susu buat kamu. Makasih. Sebenar ya sayang ya. Sayang. Kamu tau gak sih? Aku tuh seneng banget sama kamu. Aku bahagia, aku makin cinta, makin sayang sama kamu. Eh. Aku lupa. Kita kan sekarang punya piaraan ya. Halo Kinat. Kenapa ya? Sebentar ya. Aku punya sesuatu buat kamu. Bentar ya. Tapi maaf ya, adanya cuma itu aja. Makanan sisa. Makan ya. Nanti sakit. Tidak. 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 Ayang. Piarannya udah dikasih makan. Sekarang aku mau mandi di rumah siap-siap. Mau jadi lurah yang baik. Tidak. 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 Naz. Tidak. Lepomu brokelap dan вып выход. Nah tapped in. Malayah. P�unyak menyayang. Kран opi-sesap. Tidak. Bunyak minyak 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 meneeranよ di atas. loin dya seperti minus ini. ётin mlak meneeran luamak-バat leimah me againstone vez. Kamu haus, ya, Kinan. Kinan. Maafin aku, ya, Kinan. Aku selama ini salah sama kamu. Aku sirik sama kamu, Kinan. Kenapa aku harus bersimpul di kaki kamu, ya? Jangan, jangan hati. Kamu nggak usah bersimpul. Tapi kalau kayak gitu, kamu nggak akan percaya sama. Aku percaya kok. Aku yakin... Pasti di dalam sana masih ada ranti yang baik. Ranti yang lulu. Sahabatku. Benar, kamu maafin aku. Aku terus. Terima kasih, ya, Ranti. Wah, wah, wah. Lagi-lagi but lurah nyelamatin si Kinan. Kinan, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Maafin aku, ya. Kan? Eh, akhirnya, teh. Belura juga yang nemuin si Kiran, ya. Iya, sih, Kinan. Udah ada orang nyariin lo dari seminggu lalu, tuh. Tuh, orangnya ada di bekas rumah kamu, tuh. Tuh, ayo, dateng kemudahan. Andra, saya tahu kamu sudah mendengar dari Kinan. Saya menyesal. Tadi juga saya sudah minta maaf sama Kinan. Maafin saya ya. Saya pengen persahabatan kita kayak dulu lagi. Maafin, aku senang dengarnya. Aku senang ternyata kita masih bersahabat lagi. Kinan, mulai hari ini, kamu bisa menempati rumah kamu lagi. Aku sudah membayar rumah kamu. Kapanpun kalau kamu ada rejeki, kamu bisa cicil harga rumah itu ke aku. Kapanpun kamu mau, ya? Seriusan? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Kak Mak! Kak Mak! Aduh. Eh, eh, siapa itu? Siapa? Bukan orang sini Iya Iya Bapak, 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 Bapak ini siapa ya? Saya ini dukun Eh, Pak, Bapak ini dukun naon Dukun pijet, dukun beranak, atau dukun santet? Saya ini dukun ngepet Kalau kalian mau, saya bisa Mau pakai duyul, babi ngepet, atau ngipri Saya bersedia Tapi, apa hubungannya nih, Pak? Maaf ya, Bapak malam-malam ada di sini Nemuin klien saya, namanya Bukinan Dia itu kepengen kaya, banyak duit Mau naik haji Kinan mau naik haji dengan cara ngipri Astagfirullahaladzim Oke, Kak Bu itu, saya permisi dulu Iya, Pak Astagfirullahaladzim, Kang Itu nggak bisa dibiarkan, Kang Oh, dong, sama besar itu Naik hajinya ngipri Nggak bener, Tuan Ini mah bukan persoalan sepele lagi, atau Ibu? Tapi, rasanya kalau Kinan itu ngipri Saya nggak percaya ya Itu pasti fitnah tuh, Pak Kita-kita di sini semua sebagai saksinya Beneran, Bu Orang sekemarin kita itu ngeliatin yang namanya dukunnya itu, Bu Kita ketemu Udah gitu, malam berikutnya Kita juga lihat dengan mata kepala sendiri Kalau dukunnya itu nyiramin air bunga di sekitar rumahnya Kinan Apa itu bukan ngipri, Bu? Masya Allah Kita-kita di sini semua nggak mau desa kita tercemar Hanya karena ada orang yang merauh kekayaan dengan cara ngipri Beneran, Bu Beneran, Bu Oke, oke, oke Tenang, tenang, tenang Gini Tarolah si Kinan ini memang ngipri Terus ruginya apa buat bapak-bapak sama ibu-ibu? Ya jelas ada, Ato Ibu Yang saya tahu Kalau orang ngipri Itu pasti membutuhkan tumbal Kita-kita nggak mau nanti jadi tumbal di sini, Bu Iya, kan, Bu Saya tahu, Bu Kalau Kinan itu emang temannya ibu Lura dari kecil Nah, kalau emang ibu Lura nggak bisa menanganin ini Biar kita aja sama warga yang nanganin, bener nggak, bapak-bapak? Iya, Bu Eh Kinan, keluar lu Gue tau lu dari dalem Kalau lu nggak keluar sekarang Gua sama warga ini Bakalan bakar rumah lu Bakar, 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 bakar Lo kira-kira aja dengan cara ngibri bagus, Gina Nggak ada yang terima sama Tuhan, lo pikir pakai otak Bakar, ayo, bakar Hei, Gina, dengar Gina nih ya Dengan lo ngibri, lo berarti ngikutin setan Ikut setan berarti lo ikut api Jadi kita bakal aja dong, barang-barang Oh, sekarang aja, bakar, bakar tuh apinya Bakar, 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 bakar Bakar, 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 bakar Oh, diku, apa lagi ini? Ya Allah ya, Rami, api Bagi, bu, pagi Belum dapat kabar, bu, Gina di mana? Justru itu, bu, saya coba cari kesana, kesini Gak ketemu Sudahlah, bu, gak usah dicari-cari lagi Ibu sudah terlalu baik sama Kinan Lebih baik, ibu sekarang fokus memikirkan kampung kita Ibu lagi hamil ya? Iya Ibu bisa aja, belum punya suami udah hamil Ibu kena ya sama saya Iya, gak tau nih, bu, akhirnya ini lapar mulu Jadi dia makan terus Yaudah, saya masuk dulu ya Aduh, bu Percuma, mas Aku udah minum jamu berkali-kali Tetep aja ngendunganku gak gugur Gak ada cara lain Berarti kamu harus menikah sama orang lain Untuk menutupi kampungan kamu Bodoh, Fang, ya Maksud kamu aku harus nikah sama kamu, iya Mantan ulur lain, sekarang jadi buronan Terus kamu membesarkan perut kamu, hah? Terus kamu datang ke kantor dan kamu segera gini, dia, hah? Terus gimana lagi? Gak ada cara lain Kamu harus menggugur kampungan kami Udah kamu gak sebaik tanya Kandungan kamu harus digugurin Cuma dukun ini doang yang bisa Eh, kalau kamu gak hamil Orang-orang semua tidak akan menduduk kamu sebagai pensina Anggarannya sebulan yang lalu kan sudah turun Tapi kok belum ada realisasi untuk pembangunan renovasi kantor kita, ya? Pak Yanto yakin anggaran dari pusat sudah turun? Yakin, Pak? Pak Camat itu ngasih cek ke Bulura Di depan mata saya, Pak Tapi bagian keuangan kita Belum pernah menerima anggaran sebesar 2,5 miliar itu, Pak Kalau benar Bulura sudah menerima uang 2,5 miliar itu Dan tidak bisa menunjukkan ke kita sekarang Sudah berarti uang itu dimakan buranti Ibu Ranti, hari ini kita harus rapat Rapat apa ya? Rapat anggaran pembangunan renovasi kantor kita, Bu Waktu di kantor Camat, saya lihat sendiri, Bu Ibu menerima cek dari Pak Camat Dan uangnya belum masukkan ke dalam keuangan Sekarang mana uangnya, Bu? Udah satu bulan lamanya, Bu Astagfirullahaladzim Ibu Ya Allah Bu Ranti, Bu Ranti bangun, Bu Ranti Ibu Ya Allah, Bu Ranti, Bu Ranti Ya Allah, ini Bu Ranti pingsan Cepat tanggungi dokter Iya, cepat Ya Allah, Ibu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Gimana Bu, ini Bu Ya, kalau dalam keadaan amil, seperti itulah Hamil Gu Lura sekarang ini lagi hamil Hamil sama siapa, Dok? Ya tentunya sama suaminya lah Gu Lura gak punya suami Tapi kok bisa hamil? Ibu sudah melakukan perjinahan, Bu Terus gimana, Bu? Dengan uang yang 2,5 miliar Apa Ibu sanggup mempertanggungjawabkannya? Ya Allah, gak disangka ya, Bu Ranti Bu Ranti Bu Ranti Bu Ranti Bu Ranti Bu Ranti Bukan lari, Bu Bu Ranti Mana pun lagi jawabannya, Bu 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 Ranti Bu Ranti Bu Ranti Jangan lari Bu Bu Ranti Bu Ranti Bu Ranti Bu Ranti Bu Ranti Bu Ranti Jangan lari Jangan lari, Bu Bu, gimana dia bertanggungjawabannya, Bu Bu Buruan, Bang Gimana naik motor Bukan, aduh Udah kita balik ke kantor Ayo Tempat apa ini Wan Udah kamu gak usah banyak tanya Kandungan kamu harus digugurin Cuma dukun ini doang ya Misa Eh, kalau kamu gak hamil Orang-orang semua tidak akan menunduk kamu sebagai bensina Dan aku mau tanya Uang 2,5 miliar itu sisanya masih kamu pegang kan Nah, dengan sisa uang itu Kamu bangun tuh gedung kelurahan Kamu renovasi Jadi, tidak banyak orang yang tanya Kalau masih banyak yang tanya Kamu sumper satu persatu bagian Jangan lari, Jangan lari Jangan lari Jangan lari Ayuh, Bu, Cipta, Bu Tidak, Tidak, Tidak Tidak Ranti, Ranti Ranti Akan-kan Jangan lari Gertinya Gertinya Maafin Maafin aku aku salah Kina baik aku jahat keburukan Kina fitnah aku Rati 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 hati nafi dunia hasanah wabil ahirati hasanah wakil na'adza banar dipadli subhanarubi karabili jati amayisipun wassalamun alamu salin walhamdulillahirrabbilalami lo tuh lupanya siapa lo tuh babu gue babu dimana-mana bangun tidur langsung kerja nyuci ngepel bikinin seakan buat gue lo gak ngang kaki siapa lo maaf bu saya pasti kerjain semua tapi sekarang saya perlu ke puskesmas Bima sakit lo pikir gue peduli sama Bima iya ingat lo ngomong sama siapa nih lo ngomong sama bulurah dan staff di kantor gue aja gak ada yang berani sama gue apalagi babu ke lo Mungkinan saya dan seluruh warga disini minta maaf yang sebesar bersara sama kamu karena selama ini kita selalu kemakan fitahnya bulurah gak apa-apa pak firman kamu tega banget ya fitnah saya ibu lo masih bisa ngomong gitu Kinan udah lo colong pokoknya sekarang lo fitnah ibu lurah ibu tau aku eh bapak bapak ibu ibu tega-teganya dia memfitnah ibu lurah kita yang baik hati ini Astagfirullah lu waktu dulu gue diarak sekampung lu kesian gak sama gue eh lu nolongin gue enggak enggak kan lu tuh emang jahat ya lu tuh gak pernah seneng ngeliat gue seneng makanya lu rebut imauan dari gue kan iya kan sekarang gue mau naik haji lu ikut-ikutan mau naik haji ayo mas masih.. masih bapak jangan pegang-pegang maaaas ya gue dan inget satu lagi gue bakal buat imauan jadi milik gue inget ya ngerti kan Uji, ngepel, berbikin. Pokoknya pahlawara harus mempertanggung jawabku. Ini saja suami saya saja. Apa? Tenang, tenang. Tenang bapak-bapak, ibu, ibu, saudara-saudara, saudara, 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 saudara. Karena lu udah ganggu ketenangan hidup orang. Pak. Pak. Luasak ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah yang sangkutisyen ada untuk kita. Hidayah yang pernah jauh untuk kita Hidayah